Pagelaran wayang kulit dalam rangka sosialisasi peraturan Bupati Blitar mengenai COVID-19 dibubarkan petugas gabungan karena mengabaikan protokol kesehatan. Petugas gabungan juga menutup belasan warung dan kafe yang juga mengabaikan protokol kesehatan. Pagelaran wayang kulit sebagai acara sosialisasi pencegahan COVID-19 di Kabupaten Blitar selasa malam dibubarkan petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpo PP. Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanami Eko Prasetya yang geram melihat pagelaran wayang kulit langsung menghentikan dan membubarkan pertunjukan tersebut. Selain tidak memiliki izin penyelenggaraan, warga yang menyaksikan wayang kulit juga tidak menerapkan protokol kesehatan. Petugas juga langsung memasang garis polisi dan menutup lokasi pertunjukan yang berada di dalam gedung. Selain itu sejumlah warung dan kafe juga menjadi sasaran petugas gabungan. Belasan tempat nongkrong dan kafe yang bandel tidak menerapkan protokol kesehatan juga dilakukan penutupan. Kami dari aparat penegak hukum tidak segan-segan akan menutup total apabila melanggar protokol kesehatan. Apabila dari tempat-tempat penjual kafe, penjual makanan, restoran tidak menyiapkan. Seperti cuci tangan, hand sanitizer, ataupun yang lainnya. Jaga cara physical sensing apabila dilaksanakan, maka kami dari aparat penegak hukum akan menutup.